Mayoritas ulama, fukoha berpendapat, rokok itu hukumnya makruh, makruh tanzeh, itu mayoritas, lalu bagaimana sejarah kesehatan, karena di bungkus rokok itu kan ada tulisan, merokok dapat menyebabkan kanker, apa lagi, diabet ya, apa lagi, impotent, dan macam-macam, itu propaganda, gak sebuah, itu propaganda Amerika, mengapa propaganda Amerika, dulu di Amerika ketika masih menjajah negara-negara Asia, minyak goreng dibuat dari kelapa sawit, sawitnya ngambil dari sini, setelah negara-negara Asia merdeka, Amerika gak punya kelapa sawit, maka minyak goreng dibuat dari soya, dari gedele, akibatnya apa, menyebabkan diabet, darah tinggi, impotent, dan lain sebagainya, nah pabrik minyak, untuk menutupi ini, yang dikambing hitamkan adalah rokok sebenarnya hanya kambing hitam rokok itu, rokok itu biasa-biasalah, gak berbahaya seperti yang ada di bungkus rokok rokok itu berbahaya bagi orang yang gak sehat memang kalau orang gak sehat, jangankan merokok, makan nasi biasa gak enak kalau dikatakan rokok bahaya seperti yang ada di bungkus rokok itu gak betul orang Jepang lebih banyak yang merokok daripada orang Amerika tapi yang kena diabet yang kena diabet, impotent, dan lain sebagainya lebih banyak orang Amerika daripada orang Jepang itu gak betul itu di bungkus rokok itu gak betul ini bukan karena saya merokok, saya gak merokok tapi kita ini membicarakan apa adanya karena mayoritas ulama berfakwa, rokok itu makhruh, bukan haram mengharamkan yang buruk-buruk sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan semua yang membahayakan itu haram dan ada sebuah ko'idah sabda Nabi SAW tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan kita tidak boleh membahayakan orang lain gak boleh rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? membahayakan membahayakan orang lain tidak? membahayakan makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya adakah bapak yang habis makan merokok sama anaknya, sama istrinya anaknya dikasih ini, ini baik ini cos, anak bagus, coba anaknya suruh, gak ada bapak, jangan merokok bapaknya ngomong sama anaknya, jangan merokok ngomong sama istrinya, jangan merokok lalu dia merokok lalu mengatakan makruh loh, makruh kenapa anaknya gak diajak merokok? engkau tahu bahaya ini maka tolong yang masih mengatakan makruh belajar lagi tentang rokok manfaat dan bahayanya kalau bicara rokok ini jamaah penyakit rokok dulu tulisan-tulisan iklan rokok itu selalu di bawah ditulis apa? rokok membunuhmu makanya anak katakan pemerintah kita itu hampir mengharamkan rokok hampir mengharamkan rokok karena sejatinya bunuh diri itu dilarang dalam hukum pemerintahan kita kalau sudah tahu rokok membunuh kok masih dijual? karena ada yang beli semua sepakat bahayanya rokok kita jangan bicara orang islam orang-orang kafir yang mereka tidak beragama sebagian mereka tidak tahu ada Tuhan ateis dokter-dokter itu mengatakan rokok ini berbahaya antum tahu di Singapura berapa harga rokok? di Singapura itu harga rokok kalau tidak salah Rp170.000 harga rokok yang dijual di Indonesia yang harga Rp20.000 di sini Rp30.000 kemudian orang yang merokok di tempat umum sekarang mulai dilarang tidak boleh merokok di base tidak boleh merokok di kereta di pesawat sampai dikasih gambar pesawat ini bebas asap rokok kenapa? karena tidak bermanfaat gangguan orang merokok itu kemudian sekarang mulai polisi sudah ada larangan merokok sambil berkendaraan iya kan? mulai arti memang ini harus dihilangkan jamah rumah sakit paru-paru itu tempatnya berokok tapi iklannya rokok gagah-gagah untuk jamah anda melihat ikan rokok petinju begulat loncat dari gunung bohong semuanya itu hoax makanya ikan rokok anda tanya sama teman kenapa propaganda iklan itu kok mesti bohong kata dia kata dia ya memang boleh ustaz antum pernah beli mie insan yang ada ayamnya pernah meni antum kalau melihat ikannya mie insan pakai ayam telur masya Allah antum beli gak ada apa-apanya itu dia eh cuma kayak gini nah artinya ada unsur menipu maka kalau bicara rokok sudah lah tinggalkan gak ada gunanya dalam islam itu ada sebuah kaidat karena ada orang yang marah ketika dikatakan rokok haram memang tadi sebagian lama mengharamkan dan lebih contoh kepada yang mengharamkan sebagian mengatakan matruh dan antum liat sebagian mengatakan ustaz tolong tunjukkan dalam Al-Quran mana ayat tentang rokok waduh susah kalau dapat orang pini tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal mana ada beras dalam Al-Quran tunjukkan gak ada beras dalam Al-Quran karim sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran karim karena Rasul tidak pernah makan beras selama hidup gak ada beras di Medina gak ada beras di Mekah tapi Islam datang untuk alam semesta ini ada kaidat-kaidat umum yang disebutkan dalam Al-Quran karim Nabi datang mengharalkan yang baik-baik baik-haral mengharamkan yang buruk-buruk sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan semua yang membahayakan itu haram dan ada sebuah kaidah sabda Nabi alaih s.a.w tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan kita tidak boleh membahayakan orang lain namun rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak membahayakan membahayakan orang lain tidak membahayakan makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya sama istrinya anaknya dikasih ini baik ini cosh anak bagus coba anaknya suruh tidak ada bapak jangan ngerokok bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok ngomong sama istrinya jangan ngerokok lalu dia ngerokok lalu mengatakan makruh kalau makruh kenapa anaknya tidak diajak ngerokok kau tahu bahaya ini maka tolong yang masih mengatakan makruh belajar lagi tentang rokok manfaat dan bahaya dan bahaya selamat menikmati